Intro Israel mulai gempur tepi barat Palestina terbesar sejak Intifada II Dikutip dari CNN Indonesia.com Israel meluncurkan operasi militer besar-besaran sejak Intifada II pada 2002 di tepi barat Palestina pada hari Rabu 28 Agustus diniari Al-Jazeera melaporkan militer Israel terus melancarkan penyerbuan di tiga wilayah tepi barat seperti Jenin, Tulka Rem hingga Lembah Yordan Bedia Israel sebelumnya melaporkan militer telah meluncurkan operasi besar di tepi barat Ratusan tentara dengan pengawalan udara yang signifikan telah menyerbu tiga kem pengungsi di tepi barat Jenin, Nur Samas dan Farah Di kota Jenin, suara tembakan dan ledakan hebat terdengar beberapa kali Dalam video yang beredar, milisi Palestina mengatakan mereka melawan Israel dengan peluru dan alat peledak Sejauh ini setidaknya sembilan warga Palestina di tepi barat imbas operasi militer Israel skala besar yang melibatkan ratusan tentara di Jenin dan Tulka Rem Sejak agresi Israel di jalur Gaza, tepi barat tidak luput dari serangan namun skala serangan tidak sebesar di daerah kantung itu Operasi baru Israel di tepi barat merupakan yang terbesar sejak Intifada II pada 2002 Intifada merupakan gerakan rakyat Palestina melawan Israel untuk merebut tanah mereka Saat itu pasukan Israel melancarkan operasi militer besar-besaran mencakup penyerbuan ke berbagai kota di dekat tepi barat Gemburan Israel yang makin meluas di tepi barat ini pun berlangsung kalah genosida imbas agresi brutalnya di jalur Gaza sejak 7 Oktober lalu masih terjadi Hingga hari ini, 40.476 warga Palestina tewas dan hampir 100.000 orang lainnya terluka imbas agresi brutal Israel sejak 7 Oktober 2023 lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!